Kalau kita tidak punya rencana, sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan. Halo sahabat dan mohon podcast, bertemu dengan saya Karina yang akan menjadi host kalian pada sesi hari ini. Jadi kalian, kita tuh tau kan saat-saat kayak gini tuh kita sulit untuk memprediksi masa depan. Namun itu tidak berarti kita tidak merencanakan untuk masa depan kita. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membawa tema Planning for the Future, atau yang bisa disebut juga merencanakan untuk masa depan. Nah, membahas masa depan ini saya kepikiran oleh seseorang di sekolah kita. Menurut saya, beliau tuh udah mahir banget deh soal masa depan. Jadi langsung saja kita memperkenalkan ya, Kepala Sekolah SMK Darmoan, Bapak Rahmat Darsono, SEMM. Halo Bapak, terima kasih Pak sudah ada di sini. Jadi mungkin Bapak mau cerita-cerita singkat mungkin tentang masa depan Bapak dan tujuan yang sudah tercapai. Oke, terima kasih karena ini sangat luar biasa ya. Ya, di tengah pandemi yang mana merubah semua kegiatan. Ya, tapi bukan berarti bahwa dengan pandemi ini semua kegiatan mandeg, semua kegiatan terhenti. Tapi justru dengan pandemi ini kita banyak belajar. Ya, salah satunya adalah bagaimana, tadi sudah disebutkan obrol oleh Karina, bagaimana sih kita menghadapi masa depan di tengah pandemi ini. Ya, kalau kita berbicara masalah masa depan, sesungguhnya semua orang pasti akan menghadapi masa depan. Ya, siapapun itulah. Ya, termasuk saya pribadi. Saya dulu juga kalau dikaitkan dengan masa depan itu seperti apa, ya itu kaitannya dengan cita-cita. Ya, dulu cita-cita saya terus terang ingin menjadi dokter. Keren sekali ya Pak. Ya, itu sangat standar pada masa itu ketika ditanya ingin menjadi dokter. Tetapi karena banyak hal yang berkaitan dengan perencanaan yang saya coba berikan, akhirnya jadi dokter itu hanya impian. Akan tetapi ketika kita gagal merencanakan, kita gagal berencana, bukan berarti kita tidak punya rencana yang lain. Jadi, saya ketika jadi dokter, saya berusaha mencari jati diri, siapa sih kita, apa kemampuan kita, apa yang ada dalam diri kita, itu yang harus kita gali. Akhirnya, ya tadi, ya saya coba gali apa sih yang ada dalam diri saya, ya akhirnya, ya itu tadi, saya ketemu dengan passion saya, yaitu jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Iya, jadi dengan jalan-jalan inilah saya akhirnya, apa istilahnya, ingin bekerja, tapi bekerja sambil jalan-jalan. Alhamdulillah, ya saya bisa jalan-jalan keliling ASEAN, gitu lah ya, sambil bekerja, jalan-jalan di bayarnya Pak Yosdaler, gitu. Jadi, ya itu yang saya coba ingin bagi, bahwa ketika kita gagal berencana, bukan berarti akhir dari semuanya, kita harus mencari bagaimana kegagalan itu bisa kita kaji, bisa kita pelajari, yang akhirnya kita bisa menemukan apa sih ke depan, gitu. Itu saja yang bisa saya... Boleh Pak, terima kasih ya untuk cerita singkatnya. Mungkin kita langsung mulai saja ke beberapa pertanyaan, seperti mengapa sih punya tujuan atau rencana itu penting, kenapa kita nggak bisa hidup sehari demi sehari saja sih, Pak? Ya, oke. Begini, ya. Diibaratkan kita menaiki sebuah perahu, gitu ya, di tengah lalutan, ya. Apakah ketika kita naik perahu itu, sinakoda tidak punya tujuan? Pasti sudah ada tujuan itu, gitu ya. Termasuk hidup kita. Hidup kita pun harus penuh dengan rencana. Nah, memang kalau kita, ini kultur Sunda biasanya nih, gitu lah ya. Saya nggak tahu, karena saya selama hidup, saya di lingkungan orang Sunda itu begini, ah, tong direncanakanlah, sop terajadi, gitu. Ini yang salah. Sebenarnya ketika kita merencanakan sesuatu, yang disalahkan itu adalah pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya yang memang harus dijalankan dengan baik, dengan betul. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berencana saja suka gagal, apalagi kita tidak punya rencana. Maka dari itu, perencanaan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menentukan arah dan tujuan hidup kita mau kemana, gitu. Keren sekali, Pak. Nah, karena kita udah tahu pentingnya merencanakan itu, sekarang kita, aku mau nanya, nih, Pak. Bagaimana sih kita mencari tahu apa sebenarnya yang kita mau untuk tujuan atau rencana kita? Oke, kalau ditanya berkaitan dengan kemana arah kita, gitu lah ya, yang akan kita tujuh. Tadi sudah saya sekilas coba jelaskan bahwa kita ketika akan melangkah, ya ada sebenarnya tiga, kalau dikaitkan dengan pelajaran, ini ada nih, nanti kalau kalian ambil di perkuliahan, ada mata kuliah yang disebut dengan manajemen strategis namanya. Jadi dalam manajemen strategis itu, setiap belajar hal tersebut, ada tiga pertanyaan yang harus senantiasa bisa dijawab. Yang pertama itu adalah, posisi kita saat ini ada di mana? Gitu, itu dulu. Yang kedua adalah, kita harus kemana atau mau kemana? Gitu, ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana ke arah yang sudah kita tadi canangkan yang nomor dua itu? Gitu, jadi ketika kita hidup, kita belum bisa merencanakan mau kemana, hidup kita pasti akan selalu terombang-ambing. Yang seringkali dipertanyakan begini oleh anak-anak siswa nih, siapapun itu, ketika ingin melanjutkan kuliah misalkan, kan pertanyaannya itu selalu sama, apa coba? Pak, sekolah yang bagus itu di mana? Gitu. Iya, selalu baik. Itu, itu, itu yang selalu dipertanyakan. Sebenarnya pertanyaannya bukan sekolah yang bagus itu di mana, bukan, tapi kita mau ngapain ke depan? Kita ke depan itu mau membuat apa? Kita mau menjadi apa? Artinya ketika kita sudah tahu arah dan tujuan kita, arah dan tujuan itu dikaitkan dengan apa? Dengan passion yang ada dalam diri kita. Passion kita seperti apa? Ya, dalam awal, kita berbicara passion. Passion kita tekunin, bahkan kadang-kadang ada juga hobi yang langsung akan menjadi apa coba? Hobi menjadi revenue. Menjadi, apa istilahnya? Menjadi, apa ya istilahnya? Menjadi, bagian dari hidup kita. Gitu. Ya, artinya kita harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Ketika kita tidak bisa menggali potensi, kita tidak akan pernah tahu ke depan itu mau apa. Kadang-kadang, tadi sudah saya singgung, ah, gak usah pakai rencana lah, toh hidupnya seperti ini, sudah ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, kalau pertanyaan seperti, ya sudah. Gak usah ada apa-apa, biarin aja. Tapi kan kehidupin gak seperti itu. Iya, betul Pak. Baik, jadi tadi seperti yang sudah disebutkan, ada beberapa langkah ya, dan kalian tuh harus bisa mencari passion sendiri. Bahkan para mat sendiri yang passionnya jalan-jalan, bisa dijadikan karir. Gitu, pasti ada. Lalu Pak, kapan waktu yang tepat untuk memulai merencanakan masa depan kita sih, Pak? Oke, kalau ditanyakan, kapan waktu yang paling tepat kita untuk membuat rencana? Sebenarnya, dari awal, ini perbedaan pendidikan di kita dengan di luar negeri mungkin ya. Kalau di luar negeri, dari awal, sudah direncanakan si anak ini dibekali dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan attitude. Jadi attitude-nya sangat penting. Berbeda dengan di kita, pendidikan dasar diharuskan atau diwajibkan untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Atau yang disebut dengan calistum. Tapi kalau di sana itu lebih ke attitude-nya. Attitude-nya sangat penting. Kenapa? Karena disitulah justru si anak ini oleh orang tuanya sudah mulai diarahkan harus kemana. Gitu. Bahkan misalnya adalah yang menentukan bagaimana si orang tua ini bisa melihat potensi apa yang ada dalam diri si anak. Jadi usia balita mungkinlah ya, bawah 5 tahun, peranan orang tua dalam menentukan karir si anak ini sangat penting. Makanya orang tua yang katakanlah yang maju berbeda dengan orang tua kita dulu. Ini harus bisa menggali potensi si anak itu seperti apa. Nah baru setelah masuk ke SMA tuh. Ketika sudah masuk SMA atau bahkan SMP lah gitu. Si anak ini harus sudah bisa mendrive gitu lah ya. Mendrive itu menentukan lah ya. Ke arah mana sih sebenarnya passion yang ada dalam diri kita. Puncak-kuncaknya sih ketika kita sudah masuk di sekolah menengah atas lah. Bisa di SMA, bisa di SMK. Nah disitulah mulai matangnya seseorang gitu lah ya. Untuk bisa menentukan kemana arah dan hidup kita ke depan. Ya jadi itu adalah masa-masa yang sangat tepat berkaitan dengan perencanaan tadi. Tapi kembali bahwa itu adalah akumulasi. Akumulasi apa? Akumulasi dari tadi. Dari ketika si anak ini balita itu oleh orang tuanya sudah di drive tuh. Untuk mau diarahkan kemana gitu. Ya orang tua yang maju pasti pemikirannya maju. Gitu ya jadi saya ajak nih nanti siapapun lah ya kalau punya anak gitu. Makanya punya anak pun harus direncanakan. Ya usia berapa kita harus punya anak? Kenapa jangan sampai nanti ketika kita katakanlah ya sudah tidak produktif. Ya baru mikirin nikah kayak orang-orang Jepang tuh. Di Jepang kan sekarang terjadi krisis kelahiran gitu. Kenapa? Kalau mereka mayoritas atau rata-rata disana itu males nikah. Iya tidak memikirkan. Lebih memikirkan karir ya Pak. Karir-karir gitu. Itu kira-kira. Baik Pak terima kasih. Lalu ketika kita sudah matang nih di masa-masa SMA dan kita udah punya tujuan. Kita tuh harus memikirkan untuk berapa tahap ke depan atau berapa tahun ke depan gitu. Oke. Ya. Jadi kalau ditanya perencanaan itu sebaiknya berapa langkah ke depan sih? Nah kalau ditanya seperti itu biasanya ada dua jawabannya. Apakah secara individu atau secara kolektif, secara organisasi gitu. Ya kalau individu terus terang saja ini sangat-sangat bervariatif sekali. Kenapa? Karena kalau kita berbicara individu ada juga kan orang yang katakanlah dia ingin kuliah ambil S1 sampai S3 misalkan. Tapi apa ya? Dananya kurang gitu. Iya. Ini pernah saya alami juga nih saya cerita. Ini true story. Pengalaman saya. Saya juga dulu ketika saya tadi saya gagal untuk menjadi seorang dokter. Akhirnya saya sekolah di salah satu apa sekolah atau perguruan tinggi. Parinsata lah di Bandung gitu lah ya. Jangan saya sebutkan STP. Ya tau saya sebutkan ya. Di Bandung begitu saya masuk ke situ akhirnya ya itu tadi. Saya tidak berpikiran sama sekali bahwa saya ini ingin menjadi seorang guru. Tidak. Jadi kalau ditanya berapa lama ke depan artinya tadi ya kalau kita kaitkan dengan individu ya sebenarnya kalau kita berbicara individu bervariasi sih sebenarnya ya. Kenapa ya tergantung individunya itu ya seperti kalau saya tanya ya saya ditanya berapa gitu ya dulu saya juga ya sebelum usia 50 tahun saya bercita-cita harus jadi guru besar. Iya terus terang saya usia 50 tahun harus jadi guru besar. Tapi karena proses perjalannya itu tidak sesuai dengan harapan akhirnya itu tergelincir lah gitu ya. Tapi alhamdulillah karena saya hanya punya kekuatan doa gitu lah ya. Saya tidak punya apa-apa saya hanya bisa katakanlah berdoa dan berusaha ya akhirnya sampai S3 saya dapat beasiswa. Itu yang harus diketahui. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita diorganisasi ya. Di Indonesia ini kalau kita berbicara mengenai perencanaan ya di zaman Orde Baru dulu pada waktu Pak Hartong berkuasa kita punya yang disebut dengan Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Nah ini yang sekarang itu dijadikan sebagai basis ya. Sebagai basis waktu kalau kita membuat rencana gitu. Makanya sekarang dibagi beberapa bagian. Ada rencana jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang gitu. Ya kita kalau diorganisasi ya kembali ya. Kalau dia jangkanya jangka pendek ya paling sekitar 3 sampai 5 tahunan gitu. Itu rencana jangka pendek gitu lah ya. Ya ini pun bisa dilakukan gitu. Kalau kita jangka menengah mungkin sekitar 10 tahun dan jangka panjangnya sampai 20 sampai 20 tahunan lah. Nah kalau kita sebagai individu ya mungkin ini selalu terjadi nih ketika pergantian tahun tuh tahun baru. Yang selalu ditanyakan ya apa coba. New year's resolution ya. Ya resolusi ya ketika ditanya apa resolusi tahun depan gitu ya ketika tahun baru. Nah itu juga termasuk rencana itu. Ya jadi resolusi kita tahun ini mau ngapain gitu. Ya dulu saya pun sama. Karena ya dari tahun apa ya ini cerita lagi saya nih ketika saya di Bandung dari tahun 9, eh 2000 berapa? 2000 berapa? 2015 lah gitu lah ya. 2015. Saya punya permintaan sama Tuhan sama Allah itu cuma tiga. Pertama saya ingin punya rumah sendiri gitu. Punya rumah sendiri. Terus yang kedua itu saya ingin punya sekolah sendiri gitu. Wow. Yang ketiga saya ingin sekolah S3 gitu. Bayangkan itu dari tahun 2015. Dan Alhamdulillah satu persatu semuanya bisa teralisasi ketika saya datang ke Bogor ini. Di tahun 2014. 2014 saya ya Alhamdulillah tahun pertama disini ya sudah ditawari rumah. Alhamdulillah ada rumah gitu. Yang kedua saya bikin SMK walaupun ini bukan punya saya. Tapi saya diberi kekuasaan penuh dalam mengelola SMK ini. Terima kasih Pak Januar. Saya sebut ya Pak Januar. Terima kasih Pak. Iya Pak Januar baik sekali memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkreasi. Sehingga saya di satu tahun. Bayangkan satu tahun Alhamdulillah saya punya sekolah SMK Darmawan ini gitu. Yang ketiga saya ingin sekolah S3 2017. Saya bisa sekolah S3 gitu. Alhamdulillah sekarang sudah menulis disertasi ya. Mudah-mudahan selesai dalam jangka yang tidak terlalu lama lah gitu. Itu kira-kira. Terima kasih ya Pak. Jadi tadi kita sudah membahas tentang kita harus merencana berapa tahun ke depan ya. Sebenarnya bervariasi ya Pak. Tergantung individu masing-masing. Nah jadi kita sudah mendengarkan banyak-banyak cerita dan juga pikiran dari Pak Rahmat. Mungkin sekarang kita mau nanya juga hal apa saja sih Pak yang perlu kita pertimbangkan saat merencanakan untuk masa depan kita. Oke kalau ditanya hal-hal yang ada kaitannya dengan perencanaan atau membuat rencana gitu lah ya. Tentu saja yang pertama itu adalah kita harus nantiasa membiasakan gitu ya. Membiasakan diri dalam membuat rencana gitu. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan luar negeri lah gitu lah ya. Orang-orang luar negeri ini kan sangat teratur sekali kalau dalam perencanaan. Bahkan satu tahun ke depan gitu mereka mau ngapain mereka sudah ada rencana. Misalkan mereka liburan musim panas nih mau kemana. Nah itu dalam satu tahun ke depan itu mereka sudah punya rencana itu gitu. Berbanding dengan kita. Semuanya serban dadakan. Seperti tahu bulat. Tahu bulat gitu lah ya. Dan ini sebenarnya bukan kondisi yang baik gitu. Dan maka dari itu adalah yang pertama senantiasa melakukan kebiasaan dalam membuat rencana. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita harus banyak knowledge kita ya. Upgrade knowledge kita berkaitan dengan pembuatan rencana. Kenapa? Karena terus terang dengan knowledge yang bagus. Kita akan tahu arah dan tujuan kita mau seperti apa. Ya jangan kan gitu tadi yang dipertanyakan juga kan resolusi lah. Misalkan kita berkaitan dengan resolusi. Kita resolusi itu juga sebenarnya rencana jangka pendek. Rencana dalam jangka satu tahun gitu. Kita mau ngapain nih tahun depan. Dan itu sudah bagus kalau punya resolusi itu sudah bagus. Langkah yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dia sudah ada tujuan tahun depan itu mau apa yang harus diraih, apa yang harus dikerjakan itu bagus gitu. Ya dengan pembuatan rencana, dengan kebiasaan itu bisa untuk dijadikan patokan. Bahwa kita ke depan itu harus melakukan apa gitu. Ya termasuk saya sebagai kepala sekolah juga kan tiap tahun itu harus ada something new. Apa nih gitu, itu masukkan dalam perencanaan. Misalkan tahun depan nih insya Allah kita akan coba buka jurusan baru. Yang ada nuansanya ke teknik gitu. Nah terus nanti tahun depan ngapain lagi, ngapain lagi itu untuk memacu saja. Supaya kita arahnya itu jelas gitu. Itu kira-kira. Tadi juga Bapak sempat cerita pengen jadi dokter, tapi tidak sesuai harapan ya. Tapi itu kan membuktikan bahwa kadang rencana kita tuh tidak sesuai. Lalu jadi ada pertanyaan baru nih. Berarti penting dong untuk kita punya plan cadangan? Ya, ini pernah saya baca sebuah buku ya, pengarangnya itu John Maxwell. John Maxwell itu seorang penulis buku, dia punya latar belakang meniter. Jadi dia pernah ditanyakan, sama pertanyaannya yang sama persis, apakah kita harus punya rencana cadangan? Ada plan A, plan B gitu. Ya, kalau menurut John Maxwell, dia kege, jadi tidak diperlukan lagi ya, rencana cadangan itu. Ya, kalau kita ingin merencanakan sesuatu dan diperhitungkan dengan matang, gitu. Rencana A harus jadi, nggak boleh ada rencana B. Gitu, itu kata John Maxwell ya, yang saya pernah baca bukunya seperti itu. Tapi kalau dipertanyakan ke saya, karena itu juga berdasarkan pengalaman saya. Jadi rencana cadangan itu kadang-kadang juga harus ada, gitu. Bukan berarti bahwa dengan rencana B atau rencana cadangan ini, kita tidak serius dengan rencana A, gitu. Kita membuat rencana saja, kadang-kadang suka tidak sesuai dengan harapan. Nah, disitulah cadangan, rencana cadangan itu harus kita jalankan. Tapi yang penting begini, pertanyaannya bukan apakah harus ada rencana A dan rencana B. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita harus ada rencana, gitu. Ya, kenapa? Kalau kita tidak punya rencana, sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan. Oh, itu potnya bagus. Tidak punya tujuan ya. Iya, itu yang harus dipahami. Jadi pertanyaannya adalah, kita harus, apakah kita punya rencana ke depan, gitu. Nah, kalau itu tidak bisa dijawab oleh kita, sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan, gitu. Gitu, kira-kira. Jadi kita sudah tahu kenapa berencana itu penting, kapan waktu yang tepat, bagaimana dengan adanya pelencadangan, dan lain sebagainya. Sekarang yang paling penting, hal yang kita harus lakukan supaya tercapai nih, Pak, berencana kita. Ya, oke. Yang terpenting dari, apa ya, rencana kita adalah pelaksanaannya. Begitu. Ketika kita punya rencana, yang terpenting adalah action-nya, pelaksanaan dari rencana itu. Dan kadang-kadang, ya ini seringkali kan kita berencana, minggu depan kita jalan-jalan yuk, hayu, di awalnya sih hayu. Pas hari hanya ditunggir, tidak ada yang datang, gitu. Yang disalahkan, apa? Tadi, ah Tom bikin rencana lah, kalau kita bikin rencana, suka gagal. Kan yang disalahkan itu rencananya, bukan orang yang melakukan perencanaan itu. Nah, jadi yang terpenting dari itu semua adalah apa? Action-nya. Rencana sebagus apapun, tanpa action, gak akan terjadi. Kalau kita ngacu pada Chinese proverb, ada satu nih yang sangat besar kali. Perjalanan 100 mil atau 1 mil itu dimulai dengan satu langkah kecil. Nah, sama dalam perencanaan juga seperti itu. Perencanaan yang bagus itu semua harus dimulai dengan apa? Dengan langkah kecil. Langkah kecilnya apa? Pembuatan rencana dan diikuti dengan action-nya, gitu. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai kita udah punya rencana, tapi kita nggak ada action-nya ya. Sama aja bohong sih. Oke teman-teman, percakapan tadi segaligus mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke pendengar-pendengar setia yang sudah sampai saat ini. Terima kasih banyak juga untuk para Matarsono. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita, pengalamannya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan bisa menginspirasi, bisa memotivasi kita semua untuk mulai berencana untuk masa depan kita. Baik semuanya, terima kasih. Sampai jumpa. Mungkin satu lagi sebelum ditutup. Oh boleh Pak, silahkan. Ini di depan kita nih, maaf nih ya, yang nggak kebagian. Di depan kita ini ya, ini ada makanan. Ada yang enak nih. Ya, ada makanan. Ini adalah hasil karya anak-anak. Ini pun bisa direncanakan ke depan anak-anak yang bikin ini mau jadi apa, gitu. Itu bisa. Ya, tinggal arahan dan bimbingan dari para guru sehingga, apa, mereka sekolah di SMK Darmawan yang keren ini, gitu lah ya, bisa terlaksana dengan baik. Itu tambahannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya Karina bersama Pak Ramadarsono mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Bersama Pak Ramadarsono mengucapkan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.